Intro Selain Bupati Blitar, Rianto yang menggelar kegiatan open house di Bendopo Rongko, Hadinegoro Pada hari kedua dan ketiga Hari Raya Idul Fitri 1440 Hidriah Wakil Bupati Blitar, Marhenis Urip Widodo juga menggelar open house Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada warga masyarakat Kepada sanak saudara kadang saya semuanya Kepada teman-teman di lingkup Pemda Kabupaten Blitar Yang mulai pagi sampai sore ini Ya banyak yang hadir di rumah saya Ada merangka untuk sehat rohkim Dan juga menghadiri open house Yang saya laksanakan dua hari Alhamdulillah luar biasa Dan insya Allah nanti sore Itu jam 4 sampai malam Saya juga masih kita buka untuk open house Dan harapan kepada saudara-saudara semuanya Kau daerah warga masyarakat yang ingin Selamat rohkim di kediaman saya Saya persilahkan Kegiatan open house oleh Wakil Bupati Blitar Yang dilaksanakan di kediamannya Desa Bento Sewu Kejamatan Talun Kabupaten Blitar ini Tidak hanya dihadiri oleh para pejabat Di lingkungan Pemka Blitar Namun juga dihadiri oleh ribuan warga Kabupaten Blitar Dan para kerabat dekatnya Suasana open house pun terlihat penuh keagraban Ya memang tiap tahun Kita diadakan acara open house Untuk hari raya 2 dan 3 Saya kira Di pemerintah Kabupaten Untuk Pak Wabuk Untuk hari raya 2 dan 3 Dan untuk semua lapisan masyarakat Juga masyarakat yang berada di Kabupaten Blitar Juga di Saya sebagai kepala desa Juga masyarakat yang berada di desa Bento Sewu Tamu yang hadir ini Tidak ada golongan-golongan Semua sama Ya dari kalangan masyarakat di Kabupaten Blitar Dari dinas-dinas terkait Saya kira untuk lebaran sekarang ini dan yang kemarin Tidak ada bedanya ya Tamunya sungguh luar biasa Semua warga masyarakat yang berada di Kabupaten Blitar Sama halnya pada acara open house Yang diselenggarakan oleh Bupati Blitar Di Pendoporonggo, Hadinogoro Pada open house yang diselenggarakan oleh wakil Bupati Blitar ini Para tamu yang datang juga dapat menikmati Dan menyantap berbagai menu masakan khas lebaran Idul Fitri Terima kasih telah menonton Tentunya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga saya ucapkan kepada umat Islam Yang barusan menyelesaikan ibadah puasanya Genap 30 hari Dan pada dua hari ini Adalah hari kemenangan bagi umat Islam Itu Raya Idul Fitri Dan tentunya juga saya secara pribadi Ucapkan selamat hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan berhatiin kepada seluruh kawan-kawan semua Saudara saya Tetangga dan tentunya masyarakat di seluruh Kabupaten Blitar Mudah-mudahan apa yang pernah kita perbuat Di hari Raya ini Di hari yang suci ini Ya akan semuanya Kita bisa dimaafkan Dan kita kembali ke Apa namanya Baik Dan kita harus menjubah untuk melakukan Hal yang baik Dari hari ini sampai ke depan Pada acara open house ini Para pejabat hingga pegawai dari seluruh instansi yang ada di Kabupaten Blitar Datang untuk saling bersilaturahmi Tidak hanya itu Masyarakat pun berkesempatan untuk bertemu langsung dengan pemimpinnya Pada momen tersebut Seluruh keluarga besar Wakil Bupati Blitar Merhenis Uripuidodo Terlihat hadir untuk menyambut tamu yang datang Seakan tak ada sekat Suasana hangat pun terlihat Antara Merhenis Para pejabat Dan masyarakat Kabupaten Blitar Suasana semakin meriah Karena disediakan hiburan live music Dalam acara tersebut Semoga dengan adanya open house ini bisa berjalan lancar dan sukses Dan bisa membuat masyarakat bisa mendesewa ke depannya lebih baik dan lebih baik lagi Saya pesan kepada warga masyarakat Kabupaten Blitar Sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Bupati dan juga lewat teman-teman di Forpinda Lewat Pak Camat, Lewat Kemal Desa Kelurahan Dalam rangka kita menyambut akhir-akhir hidup fitri ini Kita jangan berlebihan Kita kemudian melaksanakan takbir keliling Ya takbir maksudnya itu lebih afdul lebih bagus Soal dilaksanakan di tempat-tempat ibadah kita Di masjid atau di musola Yang dekat di lingkungan kita Yang kedua Kita harapkan jangan Kita Apa namanya Membuat petasan Ya itu akan berakibat yang membahayakan untuk Warga kita Dan juga untuk anak-anak kita Adik-adik kita Dan kemarin ternyata ada kejadian benar Yaitu di Desa Mendesan Di Dusun Jombor Kecapatan Silopuro Terjadi Yaitu Apa namanya Balon Meledak Ternyata itu juga punya dahi ledak yang luar biasa Karena disitu ada Apa namanya Oksigen Dan juga ada Apa namanya Karpit Gas juga Dan kemarin meletus Itu mengibatkan ada empat anak Yang kena luka bakar 80% sampai 25% Dan juga Membuat korban juga Satu muswa dan Satu rumah Atau Tempat Apa namanya Pendidikan agama MTI Awat TPI Yang ada di Lingkungan Jombor Desa Apa namanya Mendesan Jadi sekali lagi Saya mohon maaf Pada semuanya Atas tempat daerah Dengan kejadian itu Tapi kalau boleh jujur Sekali lagi Sebenarnya Pak Bupati Sudah mengimbul Kepada masyarakat Untuk tidak Membuat Mercon Biar tidak Ada hal yang Tidak kita inginkan Pemirsa demikian tadi Acara Open House Yang diselenggarakan oleh Bupati Blitar Dan Wakil Bupati Blitar Sesuai harapan warga Masyarakat Kabupaten Blitar Semoga Acara Open House Bisa terus diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar Setiap merayakan Hari Raya Idul Fitri Guna lebih mendekatkan Antara pejabat pemerintah Dengan masyarakat Saya Intan Aulia Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Dan salam Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih.